Halo Sobat Bipa, kita berjumpa lagi dalam siaran Bipa, bermain Katiku Ahu. Topi kita kali ini adalah menggunakan kata semoga, saya harap, dan mudah-mudahan. Ayo Sobat Bipa, kita simak video berikut. Alan dan Doni berencana untuk bermain Katiku Ahu bersama teman-teman kampung sebelah. Besok Sabtu, kita jadi bermain Katiku Ahu tidak bersama dengan teman-teman dari kampung lain. Saya tadi sudah memberitahu Jerry supaya dia mengajak teman-temannya. Semoga besok Sabtu banyak yang datang supaya lebih seru. Saya juga berharap begitu, tetapi kata Jerry beberapa temannya masih sakit, jadi tidak tahu apakah bisa ikut bermain besok. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Akhir-akhir ini memang banyak yang kena flu. Sedang musim pancarobah, kata Bapak. Kalau besok yang datang hanya sedikit, bagaimana? Lusa, kita tanya Jerry lagi saja. Jadi atau tidak? Semoga banyak yang bisa ikut bermain. Mari kita lihat ungkapan yang berhubungan dengan topik hari ini. Saya akan mengucapkannya pelan-pelan. Anda dapat mengulanginya setelah saya ucapkan. Saya juga berharap begitu, tetapi kata Jerry beberapa temannya masih sakit. Saya juga berharap begitu, tetapi kata Jerry beberapa temannya masih sakit. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Dalam percakapan, Anda mendengar ungkapan. Semoga besok Sabtu banyak yang datang supaya lebih seru. Pada ungkapan itu ada kata semoga. Selanjutnya, Anda juga mendengar ungkapan. Saya juga berharap begitu, tetapi kata Jerry beberapa temannya masih sakit. Pada ungkapan itu ada kata saya harap. Terakhir, Anda mendengar ungkapan. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh dalam percakapan. Pada ungkapan itu ada kata mudah-mudahan. Semoga, saya harap, dan mudah-mudahan adalah contoh ungkapan yang sering digunakan dalam kalimat harapan. Kalimat harapan digunakan untuk menyatakan harapan atau keinginan untuk memperoleh sesuatu atau agar yang diucapkan bisa terjadi. Apakah Sobat Bipa dapat menggunakan kata semoga, saya harap, atau mudah-mudahan dengan kalimat sendiri? Jika belum, Sobat Bipa dapat mendengarkan contoh lain penggunaan kata semoga dalam percakapan berikut. Lusa kita tanya Jerry lagi saja, jadi atau tidak? Semoga banyak yang bisa ikut permain. Sobat Bipa, ketika kita ingin menyatakan keinginan supaya terwujud, dapat menggunakan ungkapan semoga, saya harap, dan mudah-mudahan. Sobat Bipa dapat berlatih untuk menyatakan harapan dengan membuat kalimat yang menggunakan kata semoga, saya harap, dan mudah-mudahan. Saya akan memberikan satu contoh kalimat harapan yang lain. Semoga besok cuaca cerah supaya saya bisa pergi ke pantai. Sobat Bipa dapat membuat kalimat sendiri menggunakan kata semoga, saya harap, dan mudah-mudahan. Coba pikirkan harapan atau keinginan Sobat Bipa. Selanjutnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata semoga, saya harap, dan mudah-mudahan. Silakan tulis di kolom komentar kalimat harapan yang sudah Sobat Bipa. Sobat Bipa, katiku ahu adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Sumba Timur. Permainan ini masih dimainkan, tetapi hanya di daerah pedesaan. Bermain katiku ahu dapat melatih kerjasama tim, melatih kesabaran, dan mengatur strategi dalam berkompetisi. Nah Sobat Bipa, demikianlah episode bermain katiku ahu dengan topik penggunaan kata semoga, saya harap, dan mudah-mudahan. Semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Sobat Bipa yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa! Terima kasih atas perhatian Anda.